Halo, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat mendengarkan podcast dari Genggam Rasa, selamat datang di episode pertama dari podcast Genggam Rasa Ya Allah, sesuai dengan judulnya, kita mau mengulas sedikit tentang SMA vs SMK Benar banget, jadi selama beberapa pertemuan perkulian ini, gue tertarik banget nih sama latar belakang kita yang berbeda antara lo yang SMK dan gue yang SMA Nah, gue pengen tau nih lebih lanjut tentang SMK dan gue juga pengen sharing lebih dalam tentang SMA Oke, sebelumnya gue mau tanya nih sama lo, kenapa sih lo pilih SMK? Yang pertama sih, karena latar belakang keluarga gue ya, gue punya 4, eh gue punya 3 kakak, gak sampe lupa kakak gue ada berapa ya Gue punya 3 kakak dan itu 3-3 nya itu SMK semua kebetulan Jadi kayak gue gak punya kayak basic gitu loh di SMA Jadi kayak pemikiran bokap nyokap gue tuh kayak, lo SMK selesai sekolah langsung kerja gitu niatnya Tapi tiba-tiba gue pengen ke kuliah, jadi ya udah Kalo lo gimana? Nah, kalo gue itu gue pilih SMA karena gue dan keluarga gue tuh minat sekolahnya itu di SMA-nya di daerah Jakarta Nah, kalo di SMK di Jakarta Timur ini kan yang terdekat ya, itu tuh dikit banget sekolahnya Jadi, kalo misalkan itu cuma satu, gue kayak pesimis banget sih Karena itu juga sekolah favorit Nah, yaudah karena pilihan sekolahnya yang banyak itu SMA, jadi gue pilih SMA Oh gitu, jadi kalo misalkan lo di SMA nih ya, aktivitas belajar lo di SMA tuh kayak gimana sih? Jadi, sebenernya mungkin bakalan sama sih ya kayak SMK Kalo gue, karena gue jurusan IPS, jadinya gak terlalu banyak praktek kayak anak IPA Jadi, gue prakteknya itu seputar kayak speaking aja sih, presentasi gitu-gitu Terus, dari sisi pembelajaran juga lebih banyak teori dan hafalan gitu Dan kalo misalkan ulangan, bervariasi juga sih tipe-tipe soalnya ada yang lisan, ada yang pake games gitu Jadi, gak berpacu sama soal-soal pilihan ganda atau SI aja Kalo lo gimana nih? Selama lo di SMK ngapain aja? Kalo gue di SMK, ada dua pelajaran gitu Jadi, pelajaran kita dibagi menjadi dua Ada yang pelajaran basic kayak MTK, IPA, Bahasa Indonesia Abis itu ada juga pelajaran produktif kayak akutansi, dan lain-lain kayak gitu sih Nah, kalo misalkan pelajaran produktif ini, kita biasanya selalu praktek di setiap pertemuan Nah, prakteknya kita itu tuh kayak, kan kebutuhan jurusan gue ini perbankan Jadi, kayak mengacu ke IPS ya, beda-beda tipis lah Itu tuh prakteknya tuh kayak tentang bank, atau all about bank, atau kayak mengoperasikan laptop dan sebacamnya Kayak gitu-gitu sih Nah, betapa ya? Kalo gue liat nih, antara SMA dan SMK Gue ngerasa tuh kalo SMK kayaknya lebih solid deh daripada SMA Nih, selama 3 tahun nih sekolah Kelas lo solid gak sih? Gue ngerasa gak tau ya, kayak gue 2 tahun doang Gue kurang dari 2 tahun gue sekolah di SMK karena Kepotong PKL, kepotong corona, kepotong sakit Jadi kayak gimana gitu, gue jadi gak terlalu tau Tapi ada satu momen dimana kita tuh solid Kayak biasa lah ada lomba Dan itu gue yang megang saat itu, kebetulan Gue yang koordinasi temen gue, eh kebetulan gue sakit Jadi, padahal semuanya tuh gue yang ngendel gitu loh Jadi kan, kelas gue ada chaos gitu kan Ini, Jani gimana nih? Jani sakit? Gimana-gimana nih? Padahal yang megang dia Nah, habis itu gue kayak mess gitu sama temen-temen gue yang kayak Udah, gue ambil alih nih sama salah satu temen gue Padahal dia tuh gak tau apa-apa gitu Karena yang megang teknis tuh gue Mungkin salahnya itu di gue karena gue gak sharing gitu loh sama temen gue Tapi gue kayak, akhirnya kelas gue juara satu dan I'm so proud of them Kalo lo gimana? Asik Sama sih, gue ngerasa Kelas gue itu solid Tapi solidnya itu khusus di kelas 11 sama kelas 12 Karena kebetulan dari kelas 10 ke kelas 11 itu kan diacak ya Nah, kalo dari kelas 11 sama kelas 12 itu tetep Anggotanya itu-itu aja Nah, gue ngerasa solid pas di kelas 11 itu masih offline pastinya Dan ada lomba juga tuh, lomba short movie gitu Itu kan acting ya, peran gitu Nah, disitu kayak keliatan banget Kita sebenernya tuh punya potensi apa Itu keliatan banget dan kita saling sharing Saling revisi, saling kerjasama gitu Sampai akhirnya kita juga juara satu pas itu Dan bener-bener apa ya Tergolong niat banget sih kelas gue Pas acara bulan bahasa Dan di lomba short movie itu Bener-bener gue ngerasa Ternyata kelas gue tuh solid ya Dibanding kelas yang lain, kayak gitu sih Wow Fun fact-nya gue juga bulbas tau Kayak sama gitu ya kita ya Lomba-lomba bulbas Iya, makanya itu Kayaknya emang Apa ya, kegiatan itu bener-bener buat Gak cuman buat ngelatih kita yang punya potensi Tapi buat ngejalin kerjasama sekelas juga gak sih Iya sih, bener Kalau misalkan di SMA nih ya Gimana sih kalau misalkan ada gosip-gosip Rumor-rumor yang ada di sekolah Lo tuh kayak langsung gimana gitu Coba-coba-coba Sebenernya tergantung sih Ini bener-bener tergantung banget Tergantung dari gede kecilnya Isu yang dibahas Kalau misalkan itu isunya kecil Kayak Ya, itu cuman masalah per orang-per orangan aja Itu gak terlalu meluas banget Bahkan ada yang tau, ada yang gak gitu Jadi gak merata Cuman orang-orang tertentu aja yang tau Tapi kalau permasalahannya itu udah Gak parah gitu Kayak Antara guru dan murid Atau antara murid dan murid Tapi itu bawa dampak yang parah Nah, itu baru jadi bahan Ngomongan satu sekolah Bisa bener-bener Kita tuh sekelas bisa ngebahas itu Terus semua orang jadi tau Dan bahkan Sampai solusi dari permasalahan itu tuh juga Berawal dari sharing antara Murid-murid yang ada di kelas kita gitu Kalau di lo gimana? Kalau gue yang pertama sih Kalau misalkan ada gusip Gimana-gimana gitu ya Di Ngomonginnya itu gak langsung Depan orangnya gitu loh Kayak Kita kayak Seakan-akan kita gak tau tuh berita Tapi sebenernya di kelas tuh kita gibahin gitu loh Jadi Gue pernah tuh punya circle Kayak Kan di kelas gue ada circle nih Ada 4 circle Jadi 3 circle tuh jadi 1 Ape kita bikin group WA Buat ngomongin apa yang belum selesai dibahas Pas di sekolah kemarin gitu loh Niat Oke Terus Terus abis itu kayak Gue gibahin ampe situ Ampe kelar abis itu Pas udah selesai tuh beritanya Udah kita Bubar deh Bubar Fun fact Gue juga pernah loh Dijadiin bahan Omongan di sekolah Karena? Mungkin di next episode Kita bakal bahas gitu kali ya Oke Oke Catat nih Oke selanjutnya nih ya Kita udah bahas Semuanya nih Serba Serbi yang ada di SMA versus SMK Selanjutnya Kan lu SMA niap Ada gak sih persiapan dari sekolah Yang buat Anak-anak ikut SBM sama SNM Itu kayak gimana sih? Kalau dari sekolah gue Karena emang Termasuk sekolah yang ambisius ya Jadi dari kepala sekolahnya juga ambis Jadi tuh niat banget sih Pas di awal semester 5 aja Udah ngadain Pendalaman materi Ini untuk persiapan SBM PTN Karena sebelumnya tuh agak menurun Perolehan yang masuk ke PTN tuh Di angkatan tahun lalu kan Karena Mungkin karena Awal pandemi juga kali ya Terus Selain PDM Tapi sayang sih PDM cuman Berjalan cuman beberapa bulan doang Bahkan Pas udah mepet-mepet Itu udah Udah gak ada Jadi udah dibiarin aja Murid-muridnya Bimbel atau Belajar sendiri gitu Nah kalau Buat SNM Itu kita divasilitasi banget Dari BK khususnya Kayak diadain seminar Dari Bimbel-bimbel dari luar gitu Terus Ya ngasih motivasi gitu loh Buat Yang para pejuang SNM Buat Milih strateginya tuh yang tepat Biar Banyak aja sih Yang keterima Di tahun ini Dan alhamdulillah Banyak deh yang keterima Nah kalau lo gimana? Gue jelas beda banget ya Karena gue SMK Kita Kita tujuan kita Buat terus ya Langsung kerja gitu Dan Sedikit banget kok Orang dari anak-anak SMK tuh yang Lanjut ke PTN Begitu juga dengan gue Kita adalah segelintir orang Yang nekat Buat Masuk ke PTN Kalau dari sekolah gue sih Yang pertama Nggak Terlalu dipersiapin banget ya Paling kayak Di semester 2 kita baru kayak Dikumpulin nih Siapa nih yang mau ikut SNM Siapa yang mau ikut SBM Baru nanti Berkas-berkasnya dibantu Sama BK Kalau buat strategi kayak gitu Itu sih Mending ke Pribadi masing-masing ya Mungkin ada yang Konsultan juga ke BK Tapi gue bukan Tipikal orang gitu sih ya Tapi BK lo juga welcome ya Iya-iya Bener banget Welcome banget Nah kalau Dari lo nya sendiri Gimana persiapan Buat masuk PTNnya nih? Oh secara gue SMK cuy SMK gue cuman ngerti Dari pelajaran TKA tuh Gue cuman ngerti ekonomi Gue cuman menguasai ekonomi Jadi gue mau gak mau Gue ada beberapa bulan Sebelum SBN tuh Sebelum semester 2 Tepatnya Itu gue udah mulai belajar Otodidak Gue beli buku Gue nyari-nyari materi Karena gue bener-bener Noloh banget SBM PTN Gue gak ngerti sama sekali Gue gak tau teknisnya Kayak gimana Gue gak pernah ikut TO Kayak gitu-gitu Gue juga gak punya Kakal yang bisa Gue ajak omong gitu Ditambah Tekanan yang kayak Pas gue searching-searching gitu ya Sedikit nih sebenernya Anak SMK yang lulus PTN Oh minder dong gue Gue overthinking Mampus gue Gada-gada itu Kalau lo gimana? Kalau gue Motivasi ya Pertama tuh motivasi itu Banyak dari gue sendiri Dari keluarga gue sendiri Ada juga support Dari temen-temen circle gue juga Emang mereka ambis Buat masuk PTN gitu kan Nah Terus Gue juga sama sih Kayak lo Gue beli buku Buku-buku latihan soal gitu Terus gue nge-print latihan soal Terus gue ikutan Tryout yang gratis-gratis Sampai yang mulai berbayar gitu Terus Apa ya Karena Gue kan juga sebenernya Masih mengharapkan SNM ya Jadi Gue Atur strategi yang tepat Buat Pilihan gue di SNM Tapi gue juga buat Belajar Buat SBMPTN juga Nah Kalau Persiapan dari gue Ya itu tadi doang sih Sama Paling Disukusi sama temen Gitu Tapi alhamdulillahnya Kepilih di SNM Alhamdulillah Alhamdulillah Tia Allah Kalau gue sih Seperti yang gue udah Kasih tau tadi Gue bener-bener Gak punya Gak punya basic Gak apa-apa nih Buat ikut SBMPTN Yang mau gak mau Gue harus belajar sendiri Dan gue tipe kalau orang yang Kayak belajar tuh Enakan sendiri Gue gak les Gue gak bisa les sama sekali Karena gue gak bisa belajar Bareng-bareng Belajar bareng-bareng sama temen tuh Gue gak bisa Gue kayak harus sendiri Sepi Sunyi Senyap Gitu Dan buat kalian yang dengerin podcast ini Buat kalian juga Anak SMK Yang minder Bisa gak ya gue ikut PTN Bisa gak ya gue ikut PTN Tenang aja Yang penting Lo usaha Lo belajar Lo atur Jam belajar lo Udah kita Udah main manajemen Waktu nih ya Mengingat kalian Kelas 12 Tinggal beberapa bulan lagi nih Menuju SBMPTN Atau SNMPTN Jadi Kuncinya yaitu Lo positive thinking dulu nih Lo bisa ngerjain soalnya Yang kedua Lo ikhtiar Lo belajar Sungguh-sungguh Jangan lupa Sama doa Doa orang tua itu juga penting banget loh Jadi jangan disepelein Setelah itu Di next step Itu lo tawakal Tawakal itu artinya Lo bersahadiri Kepada Allah Kepada Tuhan Atas segala usaha Yang udah lo keluarkan Selama ini Jadi untuk hasil Itu sisanya sama yang di atas Yang penting lo udah Ya yang penting lo udah Work hard Yang penting lo udah Puas sama hasil lo Gitu Kalau lo apa nih Dari yang mau lo sampaikan Nah iya Buat teman-teman Jadi Jangan putus asa Jangan ngerasa Kesimis dulu Walaupun Keliatannya ya Data Data atau realitanya itu Kayaknya kecil banget Kemungkinannya Tapi Please Jangan memperkecil Kebesaran Tuhan Dan Harus Terus berjuang Buat pejuang SNMPTN Jangan Besar kepala Jangan kepedean dulu Lo harus tetap belajar SBMPTN Supaya lo gak patah hati Dan Pokoknya Terus semangat Pokoknya jangan Jangan nyerah Sebelum lo mulai Gitu aja sih Iya bener banget Jangan nyerah Jangan nyerah Sampai jumpa Jangan nyerah